Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gas kan! Hai semua, kembali lagi bersama gue, YPMC. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakalan coba ya untuk ya, merebut tahta ya, rantahtak ranking 1 arena ya cuy, dengan menggunakan Lord Meljalgat ya. Yang masih awaknet level 1. Kapan dong awaknet level 2? Ya tidak tahta? Oke, jadi kita bakal coba ya untuk menggunakan Meljalgat disini dan kayaknya untuk Meljalgat ini cuy, gue ganti gitu cuy. Awalnya kan dari HP nih ya, awalnya dari HP nih ya. Udah paling bener sih ya, udah paling bener sih pake HP kalau satu kolom sama si FF. Cuman masalahnya FFnya tuh suka mati terlebih dahulu cuy ya. Kalau FF mati, Meljalgat gue gak ada yang ngasih speed. Dan kalau gak ada speed, Meljalgat gue gak ulti. Dan kalau tidak ulti, Meljalgat tidak bisa menghidupkan karakter gue yang mati ya. Jadi kayaknya gue pakein speed aja cuy. Gue pakein speed aja, yang speednya isi 2. Nah ini di, yang speednya isi 2. Gue coba-coba dulu lah. Gue coba-coba dulu ya. Oke ya, jadi kita lihat ya. Untuk line up-nya gue bakal pake seperti ini. FF bersama si Meljalgat gitu cuy. Bang, kenapa FF-nya bukan sama Tanktop Master ya? Karena Meljalgat gue ini masih coro cuy. Masih coro dan masih butuh speed ya. Gak pake speed, gak bisa ngidupin cuy ya. Gak pake speed, gak bisa ngidupin untuk Meljalgat gue ini cuy. Oke, terus kemudian Tanktop Master ya, di satu kolomin sama Drap Knight. Berharap bisa ngasih event ke si Tanktop Master cuy. Dari si Drap Knightnya ya. Walaupun gak sebesar event si FF ya. Oke, terus kemudian ada Deep Seeking. Tetep ya ini combo mode, gak bisa dipisahkan cuy. Deep Seeking dan juga si Citeo ya. Menurut gue sih ini berdua gak bisa dipisahkan cuy. Tapi ada juga player yang menggunakan seperti ini ya. Meljalgat di satu kolomin sama si Deep Seeking. Biar Meljalgatnya sering ulti. Dan mungkin semakin banyak ulti, semakin banyak dia nge-repipe ya. Oke, dan langsung aja bakalan kita coba ke arena ya. Kita bakal coba tes ya langsung hajar Lord. Dari segala Lord yaitu akun si Lord Sano atau 107 dulunya cuy. Let's go. Oke teman-teman, dan kita sudah masuk ya ke dalam arenanya. Dan disini kalian bisa lihat cuy ya. Untuk speed pertama ya, gue masih win ya. Speed pertama gue masih win kenapa? Karena gue yang nyerang cuy. Kalau gue yang nyerang, gue berada di tim biru ya. Kalau Sano yang nyerang, Sano berada di tim biru ya cuy. Karena speed kita sama, 480 ya. Oke, dan aktif. Pasif si Deep Seekingnya aktif cuy, 70%. Mantap. 5 karakter kena super burning ya. 5 karakter kena super burning dan 1, 2, 3. 3 karakter musuh kena orot. Mampus, anjir. Oke, kita coba lihat ya perbedaannya cuy. Perbedaannya. Dia ngga bawa Meljalgat, dia bawa Pinigman. S-Protnya cuma 3 ya. S-Protnya cuma 3. Terus kemudian S-Prot milik si tank top masternya itu cuma 9 atau 8 ya. Sedangkan kita menggunakan Meljalgat, S-Prot TTM kita cuma 13 ya. 13 atau 12 gitu. Karena Meljalgatnya cuma awakannya level 1 cuy. Nah, ini menurut gue hoki. Ini menurut gue hoki ya. Kenapa? Karena yang diculiknya adalah si Plessy Plessy. Yang dimana kalau Plessy Plessy diculik, berarti ronde 1 Plessy 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 gue ngga bakal mati ya. Ronde 1, Plessy 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 gue ngga bakal mati. Dan ronde 2 bakal balik lagi sehingga Meljalgat gue masih dapet speed cuy. Mantap. Cakep, cakep Meljalgat, cakep. Oke, 5 karakter gue juga sama, kena super burning. Ayo dong, belum ada yang mati 1 pun cuy. Masih belum ada yang mati 1 pun ya. Masih belum ada yang mati 1 pun. Oke, Plessy Plessy gue kena culik. Dan Meljalgat gue ultimate disini. Yang ultinya dimana itu cuma 13 juta doang. Coro ya, dan ini dia ya. Sang Lord, ya 50 juta lebih cuy. Mampus, 69 juta cuy. Enak banget, mati 1 ya. Citeo musuh sudah mati 1 kali ya. Citeo musuh sudah mati 1 kali ya. Dan kita coba lihat ya. Ini kalau gunain repipe ya. Repipenya itu positif negatifnya ya. Repipe positifnya si Phoenix Man ya. Nggak perlu nunggu ultimate langsung balik lagi. Cuma negatifnya ya, masih kena dot dari si Deep Seeking nih cuy ya. Langsung nih cuy. Kalian lihat ya HP-nya dari 100% atau berapa puluh persen gitu. Langsung tinggal 10% tadi kena ini ya. Kena extra damage dari si Deep Seeking cuy. Masih kena extra damage ya. Nah, untuk si Mel Jalgat ya. Positifnya ya. Karakter yang dikembalikan atau dihidupkan sama si Mel Jalgat. Itu nggak kena extra damage atau nggak kena dot sama si passive Deep Seeking cuy. Tapi ya, dia harus ulti dulu. Baru ngidupin. Dan itu juga cuma 1. Kalau nggak, ultra ultimate cuy. Oke, sekarang kita lihat ya. 5 lawan 2 cuy. 5 lawan 2. Mampus, mampus. Oke, cakep. Yo, bisa yo, bisa yo. Bisa yo, cakep 1 yo. Let's go. Oke, balik lagi, hidup lagi. Balik lagi, hidup lagi. Nah, ya. Tanktop Master gue disini tinggal 4 ya S-Prot-nya. Terus kemudian si Teo gue tinggal 2 S-Prot-nya cuy. Tinggal 1 sekarang. Wah. Ini enak banget pake si Phoenix yang kampret. Balik lagi, balik lagi cuy karakternya. Balik lagi, balik lagi cuy. Oke, Mel Jalgat gue serasa masih belum kepake. Nah, karakter gue udah mati 1 nih. Karakter gue Deep Seeking udah mati 1. Tapi masih belum bisa balik ya. Masih belum bisa balik. Sementara nih yang ada finish man, balik lagi, balik lagi dari tadi cuy. Cuman minusnya ya itu, kena dot cuy. Kena extra damage ya. Wah kan. Kok jadi pull lagi si kampret. Punya gue masih mati 2 karakter. Belum ada yang hidup lagi cuy. Masih belum ada yang hidup lagi ya. Ini 1 lagi yang dihidupinnya cuy. Berarti ronde kedua nih yang dihidupinnya antara si Citeo atau Deep Seeking cuy. Mudah-mudahan aja Deep Seeking gitu cuy. Mudah-mudahan aja yang dihidupinnya Deep Seeking gitu. Oke. Karena ngehidupinnya random ya. Kalau Ultra Ultimate baru 2 karakter yang dihidupin. Enak gitu cuy. Oke. Flashy-flash kita udah balik lagi cuy. Flashy-flash udah balik lagi. Terus kemudian Flashy-flash gue Ultimate ya. Flashy-flash gue Ultimate. Dan Melja gue bisa ulti ya. Bisa ulti. Karena nyalip sepin. Oke. Let's go. Let's go. Melja. Nice. Melja gue Ultimate cuy. Jangan dulu mati dong Melja gue. Jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu Unyielding. Jangan dulu Unyield. Oke. Nice. Unyielding. Ayo. Kepake satu. Oke. Dan ini dia Ultra Ultimate atau Ultimate biasa ya. Dari si Melja. Dan kita lihat ya. Apakah menghidupkan siapa? Deep Seeking atau Citeo? Kita lihat. Citeo yang dihidupkan. HP 100% dan gak kena extra damage ya. Itu positifnya si Melja Algar ya. Oke. Mantap. Pukulan biasa. Pukulan biasa lagi. Mampu. Sisa satu sekarang cuy. Sisa satu ya. Sisa satu. Finishnya udah gak bakal bisa hidupin lagi cuy. Sudah habis ya. Sudah 6 kali. Lebih anjir. Dan mati ya. Melja Algar gue mati cuy. Walaupun kena episode rate. Tapi tetap mati ya. Oh. Masih bisa hidup. Masih bisa hidup. Yes. Melja Algar gue masih belum mati cuy. Melja Algar gue masih. Melja Algar gue tumbang cuy. Tadi masih hidup. Tapi tumbang. Oke. Sekarang satu ya. Dua cuy sama finish man. Finish mannya masih ada cuy. Finish mannya masih anjir sama kayak Melja nih. Nah. Gak mati anjir. Eh. Ntar dulu. Ntar dulu. Ini jadi kalah punya gue nih kalau begini cuy. Kalau gak ada tank top master. Kalau gak tank top master gue kalah nih. Oke. Gue minta tolong sama Melja Algar nih. Tolong nih Melja Algar nih. Tolong nih Melja Algar. Tolong yang dihidupin. Yang dihidupin tank top master. Tolong. Please. Yuk. Kalau yang dihidupin. Kalau yang dihidupin si Theo. Udah wapat kita cuy. Yuk Melja Algar. Bismillah. Melja Algar ultimate. Oke. Dan ini dia ultimate dari si Melja Algar. Kita coba liat. Apakah kita bakal nge counter. Ya. Atau nge comeback. Enak. Nge comeback. Oke. Let's go. Melja Algar sayang. Nah. Mantap jiwa. Dia juga ini ya. Cruel. Kita liat ya. Cruelnya gak aktif. Gak bisa ngehidupin lagi cuy. Cuma ultimate doang. Ultimate terus ngehidupin. Pas Cruel gak ngehidupin ya. Berarti. Bisanya pake ultimate doang. Pake pasif deep seeking gue gak tau. Si Melja Algar bisa ngehidupin atau enggak ya. Pake pasif deep seeking ya. Oke. Sekarang. Aduh. Tetep gue tapi. Tapi bintangnya udah gak ada cuy. S-Protnya sudah habis cuy. S-Prot yang top master gue sudah habis cuy. S-Prot yang top master gue sudah habis nih. Dia masih ada satu sano. Masih ada satu. Yo. Bismillah lah ya. Oh tenang. Masih ada FF gue cuy. Masih ada FF ya. Berarti tiap. Apa namanya. Mana dia. Ya tiap ronde cuma dikasih satu ya. Dikasih satu cuy ya. Satu bonusnya ya. Enam tambah satu. Tujuh. Dikurangi. Eh. Ntar dulu. Empat kayaknya cuy. Empat ya. Empat berarti cuy. Empat ya. Kita lihat. Kita lihat. Tuh tiga. Tiga tiga. Oke nice. Mantap cuy. Empat kalau gak salah sih. Empat ya harusnya. Oke jadi nol. Dia nambah mana nanti satu ya kayaknya cuy. Oke cakep cuy. Gak bisa ultimate cuy. Masih bisa selamat kita. Masih bisa selamat. Oke. Bismillah ya. Bismillah menang cuy. Bismillah menang cuy. Let's go. Masih belum terasa. Masih belum terasa. Cakep. Hajar langsung sama si tank top master. Mamam. Masih belum mati. Wow. Anjir nih ujungnya gue yang kalah nih kalau begini nih. Soalnya dia TTMnya satu kolom sama FF ya. Dapet event terus cuy dari tadi. Gue berharap sama FF doang nih nge-cut energy. Jadi dia gak bisa ultimate ya. Basic attack doang nih cuy. Rounded 7, rounded 8 kayaknya dia bisa ultimate nih. Mumpulin. Yes. Mati. Yes. Gue bisa ke ranking 1 cuy. Bisa ke ranking 1 ya. Bisa ke ranking 1 dengan male jalgat ya. Dengan male jalgat yang masih berusia beberapa jam. Jadi belum terlalu dibuild untuk male jalgat gue. Jadi intinya male jalgat gue gue gak tau ya mau ditaruh dimana cuy. Masih pusing ya. Kayaknya harus atur ulang speed lagi cuy. Teman-teman ya jadi sudah kembali ke puncak lagi ya cuy. Cuman kayaknya masih bisa di kalahkan. Tinggal di posisi-posisi aja cuy. Hoki-hoki-an ya. Karena male jalgat gue masih belum ke buwild. Masih coro ya cuy. Masih kerocok. Dan itu male jalgat awalnya level 1 ya. Yang ngasih 50% saja. Yang ngasih 50% saja ya. Untuk special protectionnya. Kalau misalkan udah aduan nanti jadi 70%. Jadi 70% untuk special protectionnya. Oke lah teman-teman. Jadi mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai disini. Ya jadi itu dia ya untuk male jalgat ya. Bisa membawa kita ke ranking 1 ya di hari pertama. Thanks for watching and see you in the next video. Ciao. Salam. Ampas.